Hai kembali lagi dengan kita Jogame Sekali ini kita bakal membuat sebuah tutorial Yaitu adalah Leaderbot online Dengan backend dari Azure Playfab Azure Playfab Itu adalah backend dari Microsoft Langsung saja kita ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like dan share Nantinya kepada teman-teman kalian Dan jika video ini berguna, jangan lupa untuk support kita Melalui Saweria ataupun SosiaBuzz Terima kasih Dan langsung saja kita ke Mana ya Ke Playfab nya aja Jadi langkah pertama untuk Implementasi Leaderbot nya Kita perlu daftar dulu, oke Biasa, sign up ya, kita perlu sign up Jadi kalian jika bingung Kalian bisa langsung ketik saja Di Google nya Playfab Oke, enter Nanti yang paling atas adalah Playfab ya Microsoft Azure Playfab Oke, tampilannya sama ya, jadi gak usah khawatir Kalian sign up dulu Isi data kalian Sesuaikan Oke, kalau aku sign up Dia langsung ke bagian sini Karena aku sudah selesai Oke Jadi Saat, apa ya Kalian selesai melakukan sign up Tampilan pertamanya ya itu adalah seperti ini Di situ sudah ada satu title Satu title ya Satu title yang dibuat secara otomatis sama Microsoft nya ya Yaitu adalah My Game Nah, nanti itu kalian gunakan aja Tidak masalah Jadi kalian tidak usah bingung Nanti kalian bisa langsung saja klik ini Roda gigi ini Kalian bisa langsung I the title input nya Ya, klik Tuh Ganti aja namanya Jika ada game logo nya Silahkan gunakan logo kalian Oke Ataupun bisa dari dalam Kita klik Open Kita klik gigi juga disini I the title juga I the title juga I the Edit Nah, edit title Sama tampilannya oke Cuma beda alur aja Oke Nah, benar Download Playfab for Unity Installing Nah, kalian klik aja Dan tampilannya pun sama ya Cuma aku udah scroll Kalian klik disini Playfab Unity Editor Extension Oke ya Kita klik Itu dia otomatis download Langsung download dari web ini Kalian save Download Kalian tunggu Selesai ya Langsung klik kanan Import package ya Custom package Klik Kita cari yang tadi kita download Asset package Sorry Playfab Editor Extension ya Kita klik Open Oke News semua Karena aku juga belum Pernah menggunakan ini Di project ini Kita import Waktu itu kan Project ini Leaderboard nya Menggunakan Google Play Service Nah, itu Sedikit susah Ribet Jadi, aku ganti aja Ini ada Google nih Aku matikan dia Tunggu hingga compile selesai Semuanya itu Secara otomatis Jadi, tidak perlu khawatir Kok lama Sambil record ya Asualnya ya Sorry Oke Selesai Disini ada error Tidak usah khawatir Kita persikirkan aja Oke Dia keluar window disini Kita pindahkan kesini Biar lebih besar Oke Disini kita tidak perlu Create account Kita tinggal login Login dengan akun kalian Masing-masing Oke Oke Login Disini tertulis ya Langsung No SDK is installed Jadi, kita tinggal install Playfab SDK Oke Ini klik Tinggal tunggu semua proses yang selesai aja Cukup mudah Oke Sekarang set my title Game apa yang bakal kita gunakan Ini Langsung saja kita klik ya Klik Nanti studio Open override Kita klik aja Pilih nama studionya Game yang kalian gunakan Saya Joe Games Disini sudah ada Illogical Match Tapi saya tidak menggunakan itu Kita klik lagi Loh Oh Illogical Match Oh iya Sorry Aku belum bikin ya Oh iya Sorry Kalau kalian kan sudah ada ya Karena kalian hanya satu Aku bukan ya Aku bikin dulu No title Karena aku yang kedua Makanya tak pikir kok cuma satu Sorry Aku kelupaan Hehehe Little lady Aku ganti ya Aku menggunakan siapa ke dia Oke Sekarang kita ubah request tabnya Menjadi unity web request Oke Cukup seperti ini Kita kembali ke scene game kita Ataupun kalian mau plus Silahkan Gunakan title yang sesuai dengan game kalian Oke Kita langsung game Karena udah Sekarang kita langsung saja bikin script Untuk part pertama Kita bakal bikin sistem login nya Terlebih dahulu ya Kita langsung bikin script Kenan klik Si sub Live app Manager Oke Tunggu compile yang selesai Baru kita buka ya script nya Oke kita buka Oke kita udah buka script nya Jangan lupa kita perlu menggunakan using Prefab Eh prefab Sampai Live app Live app Jadi koma Oke Sama Using Live app Dot client model Oke Setelah itu kita bikin Function Untuk kita jalankan di start Juga bisa Langsung ya Void Login Live app Oke Setelah itu Kita bikin Variable Request Kita menggunakan New Eh sama dengan New Login Which Kita gunakan custom Custom Which custom ID request Ini ya Buka kurung Tutup kurung Kita taruh bawah aja Nanti kita isi di bawahnya sini Ini detik koma Biar tidak merah Oke setelah itu adalah Custom ID Custom ID nya Nah ini custom ID Tidak perlu khawatir Kita bakal menggunakan dari Sistem info Sistem info Dot Unique Device Unique Identification Nah Jadi ini setiap device itu beda-beda Jadi tidak perlu khawatir Setelah itu Kita perlu namanya Create icon Icon Sama dengan True Setelah itu kita Jalankan Fly Web Client APA To dot Login Which custom ID Nah Which custom ID Itu di dalamnya Itu perlu Beberapa Callback Yang pertama kita bakal Memanggil request Yang di atas Dan itu ada Callback Callback Ada dua callback Saat hasilnya Login result Sama Error Saat gagal Jadi kita perlu dua Di sini Bikin dulu Untuk void Callbacknya Sorry Sorry Void On Login Success Login berhasil Login berhasil Aja Tidak masalah Login berhasil Di sini kalian bisa debat Login berhasil Login Login Atau Create Create Akun Berhasil Oke Eh Kod anda serunya Di luar Di dalam Satunya lagi Adalah Void On Login Gagal Tidak masalah Kita gunakan Bisa Indonesia Biar kalian lebih Ditemukan hati lagi Kita menggunakan Debuglog lagi Kita tampilkan Login Atau Create Akun Bagal Di sini kita perlu Debuglog lagi Terbisa Sebelum kita lanjutkan Ini Di sini Kalian bisa lihat Di situ dia perlu Perlu Login result Berarti di sini kita Menggunakan Login result Kita kasih nama Result Ataupun hasil Terserah kalian Dan di sini dia Menggunakan Playfab error Berarti di sini Adalah Playfab Error Kita kasih nama error Aduh Hidungku gatel Sorry Dan di sini kita perlu Error Error Generate Nah Eh Dah Seperti ini Yang atas ini Kita perlu Langsung aja Kita isi Yaitu adalah Request Request Koma Disitu kita perlu Callback nya Kita kasih spasi aja On login Berhasil Koma lagi Spasi dengan Terakhir Adalah On login Gagal Kenapa Gak mau Ini Oh ini Berhasil 222 Kenapa Berhasil On login Gagal Oke ya Jadi yang di sini Adalah Playfab error Dan di sini Adalah Login result Oke Sekarang kita Taruh aja Ini di start Login Eh Login Playfab Nah Oke Kita taruh start Kita kembali ke unity Ini basicnya dulu ya Untuk login Biar videonya Didak terlalu panjang Oke Kita langsung Clear aja Konsolnya Kita bikin baru Kita taruh di main menu ya Playfab Kita reset Posisinya Biar rapi aja Setelah kita drag Oke Playfab udah masuk Sekarang kita lihat konsol Seharusnya kita play Dia udah langsung Bisa login Eh udah login ya Maksudnya Nih Laj Aduh 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 Banyak Debaknya Ini debak dari google Juga belum terhapus Login Ataupun Create account Berhasil Oke ya Kalau tandanya Kita udah login Berarti kita bisa Langsung aja Lihat Di bagian Dari Webnya ya Kita ke arah webnya Di siapakah dia Itu seharusnya Sudah ada satu Aku refresh dulu Tuh ada satu Kita karap layer Kita search Tapi disitu Belum ada namanya Seperti yang ada di Video cerah ceria kemarin Disini hanya ID device nya aja Oke Tuh Display name nya masih kosong Nanti Video berikutnya Baru kita Update untuk Cara menyimpan ini Oke Kelihatannya cukup Sampai disini ya Semoga membantu Jangan lupa untuk subscribe Like dan share Nantinya kepada teman-teman kalian Dan Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax